Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ungkapan klasik itu sepertinya cukup mewakili sejumlah artis cantik yang memiliki seorang ibu berparas menawan. Seperti ibu-ibu selebriti berikut ini, walau mereka tak pernah terjun ke dunia hiburan, namun wajah dan penampilan nyatanya tak kalah dengan anak-anaknya yang menjadi selebriti. Ibu artis siapasajakah mereka? Berikut liputannya. Kecantikan seorang Nikita Willy ternyata tak datang begitu saja. Bila diperhatikan kecantikan kekasih Tugde itu berasal dari seorang ibunda yang mempesona bernama Yora Fabrina. Dalam kesehariannya wanita yang telah melahirkan Nikita itu, ternyata super fashionable dan seorang sosialita yang cukup sibuk dengan urusan bisnisnya. Kendati tak berkecimpung di dunia hiburan, sebagai ibu Yora tetap tak melewatkan hari-harinya untuk selalu dekat dengan anak-anaknya. Yora bahkan melulu menyempatkan waktunya untuk menemani Nikita berlibur ke banyak tempat, dalam maupun luar negeri. Sebagai sosialita, penampilan memang menjadi hal utama, karena itulah jangan heran bila Yora kerap tampil menarik, tak kalah dengan putrinya yang seorang artis papan atas itu. Ibunda Rafi Ahmad dan Syahna Sadika Ami Kanita, sepertinya juga yang dikaruniai wajah tak kalah rupawan dengan anak-anaknya yang terjun ke dunia selebriti. Sebagai seorang ibu wajah Ami nyaris tak asing lagi, wanita berdarah Sunda ini seringkali muncul di layar televisi, terutama infotainment saat mengomentari kiprah anak-anaknya yang menjadi artis terkenal. Bisa jadi karena popularitasnya yang mulai mencuat itu, Ami bahkan mendapat tempat di hati beberapa produser, untuk tampil di sebuah acara top shot televisi. Selain ibunda Rafi Ahmad dan Nikita Wili, ibunda Laudia Sintia Bela yang bernama Meni Setia Putra, juga berparas cantik tak kalah dengan putrinya. Sang mama yang masih terlihat segar itu di usianya yang sudah setengah bayar, meski kiprahnya tak seperti sang putri yang menjadi artis, namun ibunda Bela itu tak bisa jauh-jauh dengan keseharian Bela. Menurut sang anak, Meni kerap menemani hari-hari Bela, bila kebetulan menjalani syuting di luar kota. Ya, sebagaimana seorang ibu, Meni lebih memilih menemani Bela di banyak kesempatan. Seperti yang diunggah Bela, mereka berdua kerap mengunjungi berbagai tempat saat menemani Bela. Uniknya lagi bila sudah berfose dengan ibundanya, kecantikan Bela seperti ikut terpancar pada wajah ibunya tercinta. Bukan isapan jempol rasanya dimanapun berada, artis yang juga model Ralin Shah selalu tampil cantik dan menarik. Gaya pakaian dan riasan yang dikenakannya pun banyak menuai pujian. Namun siapa selangkah? Seperti diunggapkan Ralin sendiri, bila semua yang melekat pada tubuhnya tidak pernah meniru gaya orang lain. Ia mengaku gaya penampilannya selalu terinspirasi dari sosok ngaluris orang perempuan biasa, yaitu ibundanya sendiri Rosalind Rahmat. Seperti yang termuat dalam Instagram Ralin, sang ibu yang kelahiran Singapura itu memang berwajah menawan. Kecantikan Ralin pun tampaknya mewarisi ibu dan ayahnya. Bagi Ralin walau bukan artis, ibundanya begitu banyak menelurkan inspirasi dalam membuatnya. yang membawa diri ke kancah pergaulan dunia selebriti. Karena alasan itulah Ralin tak ragu meniru gaya pakaian dan riasan wajah ibunya, yang ia nilai klasik. Ralin pun mengaku kerap meniru ibunya soal shopping, bergaya natural klasik hingga tampil segar menawan. Ibunda artis lain yang tak kalah cantik adalah ibunda Ariel Tatum, Tatum Matilda. Ya, mungkin tak banyak yang mengetahui, bila ibundanya itu adalah putri dari musisi penyanyi senior Jacob Kembar Group, dari pernikahan dengan aktris kawakan Joyce Erna. Walau terlahir dari keluarga artis, Ariel melihat sang ibu tetap bersahaja. Dalam usianya yang tak muda lagi, Tatum Matilda tetap tak kehilangan keremajaannya. Tak ayal banyak orang yang menyebut, bila Matilda lebih cocok menjadi kakak daripada ibunda Ariel Tatum. Pujian ini pun pada akhirnya disambut gembira oleh Ariel, yang mengaku bahagia memiliki ibu berparas cantik. Warisi ibu dan ayahnya. Bagi Ralin, walau bukan artis, ibundanya begitu banyak menelurkan inspirasi dalam membawa diri kekancah pergaulan dunia selebriti. Karena alasan itulah Ralin tak ragu meniru gaya pakaian dan riasan wajah ibunya, yang ia nilai klasik. Ralin pun mengaku kerap meniru ibunya soal shopping, bergaya natural klasik hingga tampil segar menawan. Ibunda artis lain yang tak kalah cantik adalah ibunda Ariel Tatum, Tatum Matilda. Ya, mungkin tak banyak yang mengetahui, bila ibundanya itu adalah putri dari musisi penyanyi senior Jacob Kembar Group, dari pernikahan dengan aktris kawakan Joyce Erna. Walau terlahir dari keluarga artis, Ariel melihat sang ibu tetap bersahaja. Dalam usianya yang tak muda lagi, Tatum Matilda tetap tak kehilangan keremajaannya. Tak ayal banyak orang yang menyebut, bila Matilda lebih cocok menjadi kakak daripada ibunda Ariel Tatum. Pujian ini pun pada akhirnya disambut gembira oleh Ariel, yang mengaku bahagia memiliki ibu berparas cantik. Hai, selamat pagi pemirsa. Apa kabar anda hari ini? Ini dia insert pagi bersama saya Rian Ibram. Dan selamat datang. Tadi kita sudah menyaksikan ada ibu-ibu cantik dari para selebriti kita. Aduh cantik-cantik banget ya. Ibu, anak, semua cantik. Semua cantik bener. Apalagi kalau aku sih melihatnya dari mamanya Ralinsya, pantesan aja Ralinsya-nya cantik banget. Ternyata ibunya juga cantik banget. Tata mirip sekali dengan ibu dan bapaknya. Ya iyalah. Ya iyalah, anaknya. Nah tapi ini perlu dicontoh juga untuk ibu-ibu, di mana walaupun memang sudah ibu-ibu, tapi tetap kelihatan fit dan juga fabulous, tetap cantik. Kenapa maksudnya? Gimana? Kalau ada ibu-ibu? Tetap fit dan juga fabulous. Oh iya oke, kamu fit dan juga fabulous ya. Yang pasti. Dan juga dandan, walaupun memang sebenarnya perawatannya juga ada yang perawatan secara natural, ada yang suntik sana suntik sini. Yang paling benar adalah kita harus mengapresiasi yang namanya kesehatan. Nah itu penting banget. Walaupun dengan sebuah aktivitas, tapi memang menjaga kesehatan itu sangat penting. Nah salah satu adalah olahraga, pola makan. Ya banyak sekali deh, nanti dinantikan saja. Nah pokoknya kita juga berharap Anda pemirsa tetap sehat dengan pola makan yang lebih baik lagi ya. Dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan melihat memang ini adalah suasana haru yang dialami oleh seorang aktris ya, yang sangat senior sekali. Memes yang kemarin harus kehilangan ibu dan tercintanya. Iya, kemarin juga sudah dimakamkan, mendiang atau omar huma, dan kita juga akan sama-sama melihat proses liputannya. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!